Tim Satgas Penegakan Hukum Polda Jatim menangkap penjual tabung oksigen dengan harga 2 kali lipat dari harga normal. Polisi menyebut, pelaku secara rutin membeli tabung oksigen dengan harga normal yakni sekitar Rp750.000 dikumpulkan di rumahnya. Saat kelangkaan tabung oksigen terjadi, pelaku menjualnya kembali dengan harga 2 kali lipat, sekitar Rp1.350.000 per tabung, pelaku menjualnya di media sosial. Polisi mendapatkan sebanyak 129 tabung oksigen yang belum terjual, dan kini disita polisi. Pelaku merupakan kakak beradik akak adik di Sidoarjo, Jawa Timur, mereka ditangkap karena menjual tabung oksigen di atas harga eceran tertinggi. Hed, di tengah tingginya permintaan pasar saat pandemi COVID-19. Seperti yang dilansir dari Kompas.com, dua orang kita amankan yakni AS dan TW, kata Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta kepada wartawan di Mapolda Jatim, Senin, tanggal 12 Juli 2021. Terima kasih telah menonton!